Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Haifa Filizki Nurpojiyah Dari Prodi S1 Kebilanan Stikas Muhammadiyah Cirebon Disini saya akan menjelaskan materi tentang Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Pada bab ini Anda akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia Terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila Dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh dengan tantangan Tujuannya adalah agar Anda dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila Sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rejim orde baru BPUPKI dilantik oleh Lieutenant Kumakechi Harada Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta Pada tanggal 28 Mei 1945 Sehari setelah dilantik Yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 Dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, coba jelaskan lebih rinci tentang perumusan Pancasila Proses perumusan Pancasila Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 1945 BPUPKI resmi dibentuk guna membahas bentuk dasar negara Indonesia Yang kedua, pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan jagasan dasar negara Indonesia dengan cara tertulis dan secara alisan pada sidang BPUPKI Yang ketiga, pada tanggal 31 Mei Giliran MR Supomo menyampaikan jagasannya Yang keempat, pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan jagasan dasar negara Yang kelima, pada tanggal 1 Juni 1945 Dibentuk panitia 9 guna mensistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno Yang keenam, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 menghasilkan remusan dasar negara yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta Yang ketujuh, pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya dan dibubarkan kemudian diganti oleh PPKI Yang kedelapan, pada tanggal 7 Agustus dibentuknya PPKI guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Yang kesembilan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menegaskan penyesal di dalam badan Undang-Undang 1945 Yang diambil dari Piagam Charter Dengan perubahan pada bunyi sila pertama menjadi ketuhanan yang maesah Yang kesepuluh, pada tanggal 29 Agustus 1945 PPKI telah selesai melaksanakan tugasnya dan kemudian dibubarkan Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh